Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah video undangan digital dengan menggunakan Photoshop. Kali ini saya menggunakan Photoshop CC untuk membuat video undangan digital ini. Video undangan ini saya buat sangat sederhana. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Sangat sederhana sekali. Ini hanya sebuah contoh, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal menambahkan apa-apa saja yang diperlukan dalam undangan digital. Sering kita lihat di Youtube bagaimana cara membuat undangan digital tapi banyak yang menggunakan PowerPoint. Nah, tapi kali ini kita akan membuat dengan menggunakan Photoshop. Untuk urayan secara teori sudah saya sampaikan di blog saya. Ini, teman-teman. Tinggal dilihat di sini. Dan teman-teman bisa ambil materinya di sini, teman-teman. Tinggal download di sini. Download dengan passwordnya Only Ridwan. Nanti teman-teman akan mendapatkan materinya ini. Materi bahan atau teori yang akan kita buat nanti. Di sini sudah saya uraikan. Pada materi ini, dibagi 5 desain. 5 desain ya. Dalam satu file. 24 layar. Terdiri dari 12 tag, 2 background, dan 10 gambar. Maka akan tercipta sebuah video undangan digital. Kalau saya uraikan seperti ini. Desain pertama, desain kedua, desain ketiga, desain keempat, dan desain kelima. Akan kita susun pada track-track video. Nanti akan menciptakan sebuah video seperti tadi. Nah, jadi seperti ini. Dan dapat kita masukkan juga musik untuk mengiringi jalannya video tersebut. Di langkah-langkahnya. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Baik, kita mulai, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan Photoshop CC. Oke, saya minimise. Kita masuk ke Photoshop CC. Nah, ini file mentahnya, teman-teman. Yang sudah saya buat dengan menggunakan Photoshop CC. Kenapa saya menggunakan Photoshop CC tanpa menggunakan Photoshop CS6? Bedanya sebenarnya. Hanya di timeline-nya, teman-teman. Timeline-nya. Jadi, nanti kita ambil atau kita aktifkan timeline di bawah sini dengan memilih menu Windows. Baru pilih timeline. Kalau Photoshop CS6 itu timeline-nya sedikit berbeda dengan Photoshop CC. Kalau Photoshop CC itu timeline-nya seperti ini, teman-teman. Saya kecilkan. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan jumlah track-nya sesuai dengan jumlah layar yang ada di sini. Jadi, jumlah layarnya misalkan 24 layar. Maka, track video-nya akan terdiri dari 24 layar. Layar di sini, teman-teman. Jadi, seperti itu. Oke. Nah. Nanti akan kita buat seperti ini. Kita akan susun. Maka, terciptalah sebuah video seperti ini kalau dijalankan. Nah, pelan-pelan. Itu, teman-teman, ya. Kenapa sih harus menggunakan undangan digital? Undangan digital memiliki beberapa kelebihan yang sudah saya uraikan di sini. Nah, ini, teman-teman, kelebihannya. Dapat dilihat dan diakses kapan saja. Terus, penyebarannya juga lebih ringkas. Yakni dengan cara online atau pihak internet. Biaya terbilang ekonomis. Tampilan lebih bagus dan bisa ditambah berbagai macam animasi. Itu, ya, teman-teman. Kenapa orang memilih untuk menggunakan undangan digital? Itu adalah beberapa kelebihan. Sekali lagi, ini hanya sebuah contoh. Jadi, kalau misalkan tidak lengkap, tinggal teman tambahin apa kekurangannya. Ini hanya contoh saja saya buat seperti ini. Undangan digitalnya. Baik, kita akan mulai bagaimana cara membuatnya. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atau support-nya selama ini. Susah selalu untuk teman-teman semua. Langkah pertama, kita buat sebuah dokumen baru. File new. Oke, kita buat sebuah dokumen baru di sini. Bisa langsung kita beri nama filenya di sini. Misalkan, undangan digital gitu misalkan. Terus di sini kita ubah ke pixel. Itu ya. Saya masukkan. Saya menggunakan 800 pixel. Untuk lebarnya. Terus tingginya saya menggunakan 500 pixel. Resolusi saya pakai 72 saja. Oke, seperti ini. Cukup. Orientasinya adalah landscape. Terus kita create. Oke. Untuk sementara saat kita mendesain, ini timelinenya kita hilangkan dulu. Windows. Timelinenya jangan dicentang. Jadi kita akan mendesain seperti ini. Saya zoom dengan menggunakan alt baru di scroll. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan ambil beberapa buah gambar. Kita akan susun untuk menciptakan sebuah desain. File. Place. Pilihnya ini. Embed. Nah, kenapa pilih place? Bukannya open. Agar file yang kita masukkan itu bergabung langsung di dokumen ini. Place. Embed. Misalkan saya ambil file-nya di sini gitu ya. Nah, ini. Saya ambil background dulu. Ini background-nya. Oke, ini. Ambil di sini. Terus kita besarkan background-nya. Dengan cara tekan tombol shift. Lalu dari sudut kita besarkan seperti ini. Gitu ya. Atau sambil menekan alt juga bisa. Shift dan alt gitu ya. Baru tarik gitu ya. Gak apa-apa. Jadi dia menyesuaikan. Tarik ini. Oke. Baru dicentang atau di enter. Oke, kita sudah mempunyai sebuah background seperti ini. Berikutnya, ambil lagi sebuah file atau gambar. File place embed kembali. Ambil ini. Begitu ya. Chloral ornament. Oke. Seperti ini. Terus kita balik, teman-teman. Kita balik. Cara membaliknya. Bisa di menu. Pilih menu edit. Transform. Kita balik. Vertikal dulu. Nah, begini. Terus kita kecilkan dari sudut. Tekan shift. Begitu ya. Kecilkan. Begini. Oke. Kita letakkan di sini. Sudut sini. Oke. Baru kita enter atau centang. Berikutnya, kita akan duplikat ini menjadi dua. Pertama, pastikan auto select-nya tidak tercentang. Kita matikan auto select-nya. Ini kita geser ke sini. Kita akan duplikat. Cara menduplikatnya biar mudah dan cepat. Pertama, aktifkan dulu layarnya. Layar floral ornament-nya. Ini ya. Terus kita tekan tombol ALT pada keyboard. Baru ini kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Oke. Seperti ini. Baru dilepas ALT-nya. Akan terduplikat. Menjadi dua buah. Seperti ini. Kalau posisinya tidak sempurna, bisa digeser ke atas. Begini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini kita balik. Kita balik. Pilih menu edit. Transform. Pilihnya yang horizontal. Nah, seperti ini yang kita inginkan. Kalau kita perhatikan. Pada layar di sini. Ini kan. Pluralnya ada dua. Plural ornament-nya ada dua. Ini akan kita gabungkan menjadi satu layar saja. Satu layar saja gitu ya. Caranya tekan shift pada keyboard. Baru pilih layar yang kedua. Baru Ctrl-E pada keyboard. Ctrl-E pada keyboard. Maka akan menjadi satu layar saja. Ini yang akan kita gunakan. Jadi, untuk mengurangi jumlah layar yang ada di sini. Nah, berikutnya. Ambil gambar lagi. File. Place. Embed. Gambar ini yang kita ambil. Baru kita pledge. Oke, masuk ke sini. Kita kecilkan sedikit. Tekan shift. Berbarangan ALT. Baru kecilkan. Oke, seperti ini. Dengan menggunakan Photoshop. Kita juga dapat langsung memberi efek pada gambar. Misalkan ini kita kasih shadow gitu ya. Pilih layarnya. Terus kita pilih ini. Add layar style. Kita pilih drop shadow. Kita akan tambahkan. Ini sudah mulai ada shadow-nya di sini. Kita akan tambahkan. Misalkan kita mainkan. Shadow-nya gitu ya. Ini kita posisikan di sini. Kita tambahkan ukurannya. Tinggal kita tambahkan juga in-nya. Seperti. Terus kita oke saja. Pas sudah cukup seperti itu. Nah, seperti ini. Begitu ya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan text. Begitu ya. Kita tambahkan text. Yang menggunakan ini. Horizontal. Tipe tool. Misalkan. Saya ambil contoh yang ada di sini aja langsung. Nah, ini saya copy gitu ya. Biar cepat. Saya klikkan di sini. Warnanya ini. Warnanya ini saja udah. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan nanti di sentiment. Saya pilih yang ini. Terus saya paste di sini. Nah, seperti ini. Kalau untuk jenis font-nya, tinggal teman-teman sesuaikan ya. Saya letakkan di sini. Misalkan begini. Misalkan kalau terlalu besar, saya block begini. Saya kecilkan sedikit. Jadi 18 misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kita akan buat seperti ini, teman-teman. Yang saya buat di sini. Contoh. Untuk awal desain pertama, buatnya seperti ini. Oke ya. Kita kembali ke desain kita. Temannya saya aktifkan. Nah, berikutnya. Buat huruf Y dan R gitu ya. Inisial. Dengan menggunakan tag lagi. Horizontal taper tool. Misalkan saya buat sebuah huruf Y gitu ya. Saya jenis font-nya. Saya pilih. Misalkan. Jenis font-nya. Nah, ini aja deh. Master obrik gitu ya. Terus saya besarkan. 30 kurang. 36. Oke. Oke. 36 aja gak apa-apa. Saya letakkan di sini gitu ya. Terus saya buat lagi. Sebuah task lagi di sini. Done gitu. Oke. Done-nya. Saya buat lagi. Sebuah task lagi di sini. R gitu ya. Nah gitu teman-teman. Kalau kurang besar kita blok semua. Baru kita pilih ini. Show transform control. Baru kita besarkan. Nah gitu. Centang. Kalau kita posisikan. Misalkan Y-nya kurang ke dalam. Nah begini. Terus R-nya juga kurang ke dalam. Seperti ini. Kita atur aja teman-teman. Kalau untuk ini. Done-nya. Kita bisa rubah. Jenis fontnya yang lain. Gitu ya. Oke. Kita cari yang lain. Kalau menggunakan ini. Tapi kita kecilkan lagi sedikit. Gitu ya. Kita kecilkan. Gini aja deh. Ini teman-teman sesuaikan ya teman-teman. Terus warnanya kita rubah. Ke abu-abu aja. Nah gitu teman-teman. Gak apa kan? Nah berikutnya kita buat task kembali. Misalkan kita kasih nama di sini. Nah gitu misalkan. Contoh saja teman-teman. Ini fontnya. Ini fontnya saya ganti warnanya. Ini saya ganti warnanya ke sini aja deh. Nah gitu. Nah gitu teman-teman. Ini hanya contoh saja. Tinggal teman-teman sesuaikan nanti. Sesuai dengan keinginan. Nah kita sudah mempunyai sebuah desain. Seperti ini. Ini desain pertama gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini. Desain berikutnya itu seperti ini. Kita akan geser ke sini. Nah. Desain keduanya. Seperti ini. Teman-teman. Kita buat lagi desain keduanya. Nah sebelum kita masuk ke desain keduanya. Kalau ingin ditambahkan editan yang lain di sini. Sehingga tinggal teman-teman tambahkan ya. Misalkan menambahkan shadow. Atau yang lain-lainnya gitu. Tinggal teman-teman tambahkan. Nah untuk desain kedua. Desain keduanya. Ini berarti visibility-nya ini akan kita non-aktifkan teman-teman. Ini kita non-aktifkan. 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 Begini ya. Nah gitu teman-teman. Yang kita gunakan hanya background-nya aja. Oke teman-teman. Nah. Untuk desain kedua. Teman-teman ambil gambar lagi. File plates. Lagi. Ambil bunga ini. Nah gitu ya. Nah disini. Tinggal teman-teman taruh disini. Sudah disini bunganya. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Oke begini. Oke kita akan duplikat bunganya. Tekan ALT. Geser ke kanan. Gitu ya. Dilepas. Berikutnya yang ini kita balik. Edit. Transform. Baru pilihnya. yang horizontal. Oke. Seperti ini. Yang ini kurang geser ke sini sedikit. Kurang turun. Oke gitu ya. Sudah seperti ini. Jangan lupa digabungkan. Kedua layar ini. Tekan shift. Pilih layar keduanya. Baru ctrl E pada keyboard. Jadi satu layar saja. Berikutnya ambil gambar lagi. File. Plates. Gambar yang mana nih. Ini gitu ya. Untuk di atas ini. Kecilkan. Tekan shift dan ALT. Kecilkan. Kalau disini. Gitu ya. Oke. Bisa kita balik. Kalau ingin dibalik. Edit. Transform. Baru pilihnya vertical. Nah begini. Misalkan mau dibalik seperti ini. Terus tekan ALT. Baru kita duplikat ke sebelah kanannya. Sini. Oke. Setelah dibalik. Baru kita akan putar. Edit. Transform. Pilihnya adalah horizontal. Seperti ini. Posisinya. Baru kita geser ke sini. Aduh teman-teman. Sementara seperti ini yang kita. Buat. Berikutnya gambar yang atas ini. Ada dua buah. Akan kita gabungkan kembali. Jadi satu layar disini. Tekan shift. Pilih. Layar kedua. Baru ctrl E pada keyboard. Oke. Sudah seperti ini. Berikutnya ambil gambar lagi. Ambil gambar lagi. File. Plates. Gambar ini. Gambar kartunnya. Letakkan disini. Dikecilkan sedikit. Dikecilkan. Seperti ini. Kita buat text. Kita ambil textnya disini saja. Here. Copy. Saya aktifkan horizontal. Tipet tool. Saya klik disini. Paster gitu. Oke. Terlalu besar. Saya kecilkan. 36. 36. Saya jadikan 18. Misalkan. saya letakkan di sini jenis fontnya silahkan teman-teman sesuaikan kalau misalkan kurang enak dilihat dan sulit untuk dibaca, diganti saja misalkan kita ganti apa nih misalkan seperti ini misalkan seperti ini terus kita rapatkan disini jaraknya kita ubah jarak antar karakternya antar barisnya disini box 2 kita kurangi begini terlalu mepet oke seperti itu nah ini ini contohnya teman-teman jenis fontnya misalkan kalau kurang tebal ditebalkan jadi regular menjadi ball oke seperti itu nah seperti itu teman-teman nah kita sudah mempunyai 2 buah desain tadi oke seperti itu untuk mempersingkat waktu kita akan langsung membuat animasinya teman-teman ya jadi tidak saya selesaikan 5 desainnya itu jadi tinggal teman-teman buat saya akan langsung membuat animasinya atau videonya oke sekarang ini kita non aktifkan desain pertama kita aktifkan oke seperti ini berikutnya akan kita tampilkan timeline windows timeline klik disini klik video timeline nah disini akan tampil sebuah timeline yang berisikan track video sesuai dengan jumlah layar yang kita buat tadi disini teman-teman nah ini tinggal teman-teman susun ya ini saya kecilkan saja tinggal teman-teman susun yang mana nanti yang tampil duluan yang mana yang tampil duluan berarti kalau kita geser ke paling bawah ini teman-teman nah ini track pertama ini track pertama ini untuk background kita bisa besarkan begini kita besarkan begini untuk background ya soalnya backgroundnya akan tampil terus di desain pertama dan di desain kedua oke gitu teman-teman ya kalau kita perhatikan disini desain pertama kita tuh sampai di huruf R disini ya R disini ini kalau kita posisikan ini kita naikkan begini apa dah kita pindahkan nah gini jadi tulisan Yulita Nur dan Ridwan Nur dinya di di atas R atas layar R gitu ya nah berarti yang ini teman-teman yang ini yang ini tekan shift pilih ini ini dan ini ini kita geser kesini karena ini akan tampil di kedua kalau saya geser begini tinggal saya aktifkan teman-teman ya aktifkan 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 jadi kalau saya geser gini dia akan tampil kedua nah tampil kedua kan nanti kalau dijalankan tampil kedua tinggal kita atur gelap terangnya maksudnya transparan baru full tidak transparan gitu ya oke teman-teman nah kita akan buat efek animasinya ya berikutnya kita akan atur opacity nya efek transparan dan tidak transparan nya klik disini teman-teman kita pilih ke layar plural ini yang ini yang ini karena ini kan kita buat tampil terlebih dahulu gitu ya teman-teman tampil terlebih dahulu kita akan membuat atau mengatur track videonya yang akan kita atur pertama itu adalah layar atau track plural ornament kita klik disini teman-teman klik disini pada track video plural ornament itu berisikan posisi opacity opacity dan style nah gitu teman-teman sebenarnya ini kita atur begini nih ini kita atur dulu kita atur perbagian-perbagiannya teman-teman ya ini saya geser kesini kita akan menampilkan pelan-pelan misalkan ini nah begini kita ambil titik tengahnya titik tengahnya teman-teman ya nah gitu nah ini yang ini kita kalau done ini kita akan tampilkan berbarengan dengan ini wedding invitation ini kita atur aja gini kita geser kesini kita geser ke atas kesini saja ini kita geser aja kesini teman-teman nih saya ulangin untuk layar ini dan kita pindah di atas wedding layar wedding ini berbarangan aja munculnya terus ini R dan Y kita akan buat tampilan juga berbarangan seperti itu kalau untuk Yulita Nur dan Ridwan Nurdin ya kita buat begini munculnya berarti layar yang ini layar ini 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 dan ini kita akan tampilkan di akhir sini nah gitu teman-teman oke berarti pluralnya itu kita buat sama ini semua teman-teman ya ini samakan disini samakan disini jadi tidak hilang di akhirnya oke samakan samakan oke seperti itu teman-teman oke kita akan atur pertama untuk track pluralnya kita buka opacity nya kita buka disini nah untuk pertama kita akan hilangkan opacity nya disini disini kita akan hilangkan dari 0 0 gitu ya hilangkan disini teman-teman maksudnya hilang nah kita geser kesini kesini nah kesini kita klik disini baru kita akan tampilkan 100% nah tampil lagi disini ya ini kok tampil duluan kita cek nah disini dia sudah kena disini gak apa-apa gak apa-apa oke berikutnya kita geser lagi kita masih di track plural ya geser lagi kesini gak apa-apa kita atur kita geser kesini sampai ketemu di titik sini nah gitu gak apa-apa ini gak apa-apa tampil juga atau kita non-actipkan dulu deh masih di layar atau di track plural kita aktifkan opacity nya kesini ya kan kita geser lagi kesini ini masih 100% ya teman-teman baru geser kesini kesini boleh ke akhir kita jadikan 0 kalau saya geser misalnya dari awal kita akan jalankan tampil oke oke seperti itu ya berikutnya ini kita minimize kita masuk ke layar ini bunga yang tengah kita buka kita masuk ke opacity nya opacity nya disini kita jadikan 0 opacity nya terus di tengah sini di tengah sini tengah-tengah sini kita klik in lagi opacity nya jadikan 100% hanya bermain begitu semua teman-teman jadi masing-masing track kita buat seperti itu nah geser lagi kesini sebenarnya kita samakan dengan ini samakan dengan ini samakan gitu ya samakan dengan disini ya teman-teman aktifkan baru kita jadikan 100 tetap kita geser lagi kesini ke akhir baru jadikan 0 nah gitu jadi ada 4 ada 4 titik nah gitu ya nah berikutnya tulisan ini wedding kita buka aktifkan oke di awal kita klik opacity kalau untuk track yang berisi yang berisi text gitu ya itu ada ada 4 ini ada 4 yang bisa dirubah kita aktifkan jadikan 0 kembali gitu ya separohnya gitu saya aktifkan lagi jadikan 100 keser kebawah sini di klik lagi di aktifkan dari sini ke sini jadinya 0 gitu gitu jadikan 0 oke untuk yang done itu sama ini sama dengan ini modelnya untuk yang done saya aktifkan done positifnya saya bikin 0 terus saya posisikan yang sama dengan yang dibawah dengan wedding saya aktifkan saya bikin 100 terus ini saya geser ke sini saya aktifkan tetap 100 baru geser ke sini jadinya 0 itu 0 nah gitu teman-teman jadi kalau saya jalankan nah gitu teman-teman oke ya oke berikutnya untuk Y nya saya aktifkan Y nya ya teman-teman ya saya aktifkan sini di tracknya oke opacity saya aktifkan dari 0 awalnya terus sini ke tengah-tengah oke saya aktifkan jadi jadi 100 terus saya geser ke sini tetap 100 kita buat titiknya saya geser ke sini saya buat titik baru jadinya 0 oke sudah jadi opacity nya kita bisa aktifkan ini transform nya untuk membuat efek besar kecil nya jadi dia text nya bergerak gitu ya nah dari sini kan kita bisa besarkan tekan shift tekan alt boleh kita besarkan begini gitu ya nah gitu teman-teman terus yang nanti disininya centang dulu gitu ya terus ini kita geser ke sini baru kita buat titik lagi disini baru kita kecilkan nah kecilkan nah gitu centang lagi ya baru kita geser ke sini buat titik lagi gak apa-apa beser lagi kesini buat titik lagi jadi seperti itu berikutnya yang R R perlakuannya sama dengan Y sama opacity di nolkan terus disini kita buat 100 dan disini kita positive kan kita buat 100 tetap disini kita positive kita kecilkan jadi nol atau kita hilangkan oke sudah seperti itu baru kita buat efek yang sama seperti Y di transform gitu ya berikutnya ini yang ini tulisannya di bawahnya kita buat menggunakan opacity nya aja kita mainkan dari 0 opacity nya udah buat 100 terus kembali kesini tetap 100 oke kesini jadinya 0 nah gitu teman-teman oke kalau kita jalankan nah perlahan akan muncul satu-satu nah gitu nah gitu teman-teman nah berikutnya kita akan aktifkan desainnya ini yang kedua nah gitu teman-teman oke ini bisa kita geser ya teman-teman ini kita geser sedikit kesini nah gitu ya nah oke kita akan buat opacity nya dulu semua ini kita mainkan opacity nya dari yang bawah aja deh lalu ini kita geser gini juga kembali separo-separo oke samakan terus background nya harus sama background nya harus sama gitu teman-teman oke nah baru kita akan mainkan opacity nya klik opacity sama jadikan 0 juga dari sini ketengahkan kesini klik opacity lagi jadikan 100 kembali nah gitu ya nah terus nanti di akhir sini sama seperti yang lain ya begini misalkan di akhir sini untuk menyambung ke desain berikutnya baru kesini kan baru ini kita diganti ke 0 kembali nah gitu caranya yang lainnya sama ini opacity jadikan 0 ini kita geser kesini opacity lagi bikin 100 sebenarnya begitu terus teman-teman oke tetap 100 kita geser ke akhir ini kita bikin 0 oke berikutnya opacity kita bikin 0 kesini bikin 100 oke opacity 100 tetap baru kesini kita bikin 0 kembali oke berikutnya opacity oke kita bikin 0 opacity kita bikin 100 ini bisa kesini opacity tetap 100 yang terakhir kita bikin 0 oke udah jadi untuk dua desain kita akan coba jalankan oke ini durasinya terlalu lama ya dengan teman-teman pendekkan saja oke hilang muncul desain berikutnya nah ini teman-teman saya buatnya hilang oke nah langkah berikutnya kita akan kalau sudah ada tampil seperti ini sudah ada tampil audio tracknya teman-teman bisa memasukkan audio tapi kalau tidak tampil teman-teman harus ubah dulu video ini menjadi mp4 kalau tampil seperti ini sudah tampil audio tracknya berarti bisa langsung menambahkan audio kita ambil audio tracknya misalkan atau kita ambil audionya contohnya saya menggunakan instrumen kalau terlalu panjang kan kita potong nah disini kan ini kan panjang banget kalau saya kecilkan panjang kita geser kesini nah disini ini kita potong dengan menggunakan gambar gunting kita cut nah itu yang paling belakang kita delete jadi kalau kita jalankan sudah ada audionya gitu teman-teman ya nah langkah berikutnya tinggal di jadikan mp4 dengan cara dirender langkahnya seperti apa pilih menu file baru pilih export pilihnya adalah render video tentukan jenis filenya atau nama filenya disini biasanya otomatis akan ada extensionnya adalah mp4 terus select folder dimana teman-teman ingin menaruh filenya untuk settingan yang lainnya tidak perlu dirubah seperti ini saja gitu ya jangan lupa di centang all frame gitu ya baru klik tombol render maka videonya akan di render oke sudah seperti itu ini kita minimase kita buka di dokumen kita nah ini undangannya tinggal kita buka ini teman-teman hasil yang baru kita buat tadi nah itulah bagaimana cara membuat undangan digital dengan menggunakan photoshop kali ini saya membuat sangat sederhana sekali silahkan teman-teman sesuaikan dengan permintaan konsumen seperti apa modelnya semoga bermanfaat jangan lupa like and share sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk Anda assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati